Intro Rumah Dinas Kepala Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Loksumawe, Irman Jaya di Jalan Petua Reyu, Kota Loksumawe, Aceh di teror bom Molotov. Belum diketahui motif dari teror tersebut. Rumah Dinas Kepala Pengamanan Lembaga Permasyarakatan KPLP Kelas 2A Loksumawe, Irman Jaya di Jalan Petua Reyu, Desa Tumpu, Tengok. Kota Loksumawe diteror bom Molotov oleh OTK yang mengendarai sepeda motor. Aksi yang dilakukan jelang waktu imsak itu sontak memancing korban keluar rumah. Begitu juga dengan warga sekitar. Pelaku yang diduga dua orang tersebut langsung tancap gas setelah melempar bom Molotov. Meski tidak meledak dan tidak sampai membakar sasaran yang dituju pelaku, namun aksi ini sempat membuat anak dan istri Irman Jaya shock. Dirinya mengaku sebelumnya tidak ada orang yang meneror secara langsung maupun melalui SMS. Tetapi tidak tertutup kemungkinan hal ini disebabkan karena selama dirinya menjabat sebagai KPLP bersama Kalapas Kelas 2A Loksumawe memperketat izin para napi atau lebih disiplinkan dalam pemberian izin. Kira-kira puluh setengah lima pagi kami dengar sama anak-anak, sama keluarga dengar kebetulan ke pintu rumah memang mungkin di bincang alih suaranya besar tetangga belakang aja dengar semua tetangga kelihatan dengar suaranya pas itu saya tengok keluar saya tengok dari kaca dulu eh, ada berserak minyak kan keluar kalau saya buka pintu keluar tetangga semua buka keluar semua seluruhnya orang tetap balik keluar kan takut juga kan pas saya buka pintu kalau takut keluar saya tengok wih ini bom lotok ini sementara itu kaset reskrim Polreslo Usmawai AKP Dekihendra Wijaya mengatakan bahwa Polreslo Usmawai telah menurunkan tim identifikasi untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan yang diperlukan dan saat ini seluruh alat bukti yang terkumpul sedang diselidiki pemotok yang terjadi di rumah KPLP kita dari Polreslo Usmawai sudah langsung menurunkan tim identifikasi untuk mencari bahan-bahan keterangan yang ada di TKP melakukan olah TKP memberikan garis polisi dan yang pasti kita akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dari Losmawai Aceh Utara tim liputan